Halo Football Lovers, kembali di channel FMTV Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar tidak ketinggalan update terbaru seputar tim kesayangan kita Maroko diguncang gempa, Leo Messi ikut berduka Superstar Argentina yang bermain di Inter Miami Lionel Messi mengirimkan pesan menyentuh pada rakyat Maroko yang baru saja mengalami musibah gempa mematikan Maroko sekarang memang sedang berduka Gempa berkekuatan 6,8 MHz mengguncang area barat daya Marrakes Gempa tersebut memakan banyak korban jiwa Kabarnya, lebih dari 2.000 orang meninggal dunia dan 2.000 lebih lainnya mengalami luka-luka Tentunya banyak juga bangunan yang rusak atau hancur Buntutnya, banyak penduduk kehilangan tempat tinggal dan harus tidur di jalanan Messi ikut berduka Duka Maroko pun terasa sampai ke seluruh dunia Banyak pesan mendukungan dialamatkan untuk para korban Salah satu pesan itu datang dari superstar Argentina Lionel Messi Ia menuliskan pesan menyentuh melalui Instagram Story Saya turut berbela sungkawa kepada seluruh keluarga korban gempa di Maroko Dan seluruh kekuatan bagi mereka yang terluka dan orang-orang yang terkena dampak bencana dahsyat tersebut Tulis Messi Messi dikritik karena tak nyanyikan lagu kebangsaan Argentina Politisi Luis de Elia mengkritik Lionel Messi yang tak menyanyikan lagu kebangsaan saat Argentina versus Ecuador Ia sering tak ikut menyanyikan lagu kebangsaan Messi menjadi pahlawan kemenangan Argentina saat menang 1-0 atas Ecuador Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Conmebol Di Stadion Monumental Buenos Aires Kamis 7 September Lapulga mencetak gol lewat tendangan bebas terukur pada menit ke-78 Namun sebelum kick off Messi tampak tak ikut bernyanyi saat lagu kebangsaan Argentina Himno Nasional Argentina diperdengarkan Bintang Inter Miami lebih memilih untuk diam saat itu Sikap Messi ini dikritik oleh politisi sekaligus aktivis asal Argentina Luis de Elia De Elia menuangkan kritiknya tersebut di akun Twitter miliknya De Elia turut mengunggah video mendiang Diego Maradona Menyanyikan lagu kebangsaan dalam unggahan kritiknya kepada Messi Ia berharap D10S julukan Maradona maafkan Messi atas sindakannya tersebut Sedih sekali jiwa kami melihat idola besar sepak bola Argentina Lionel Messi Yang bukan pegawai mafia Mas Kanakosa di Miami Cuma diam saat menyanyikan lagu kebangsaan D10S maafkan dia di surga Tulis The Elia di akun Twitter miliknya Messi sendiri memang kerap kali ikut menyanyikan lagu kebangsaan Argentina sebelum laga Ia melakukan hal itu agar bisa lebih menghayati lagu tersebut Saya punya alasan mengapa tidak menyanyikan lagu kebangsaan Saya merasa tidak perlu menyanyikan lagu kebangsaan Agar bisa lebih menghayati lagu tersebut Ujar Messi dikutip dari TYC Sport Lionel Messi arsitek utama timnas Argentina Semua tunduk pada cara mainnya Lionel Messi adalah arsitek utama timnas Argentina Dan semua orang tunduk pada cara bermainnya selama 18 tahun Sosok mega bintang timnas Argentina Lionel Messi memang tidak bisa lepas dari sorotan berbagai pihak Hal tersebut lantaran performa hebat yang ditunjukkan Messi Baik bersama timnas Argentina maupun Inter Miami Bersama Inter Miami, Messi bahkan langsung nyetel dan mempersembahkan satu gelar La Pulga sukses membawa Inter Miami meraih gelar Lex Cup 2023 untuk pertama kalinya Gelar tersebut juga menjadi yang pertama dalam sejarah klub yang berbasis di Florida tersebut Lain itu, Messi juga mampu mengantarkan Inter Miami menuju bebak final US Open Cup 2023 Pada laga final nanti, Inter Miami akan melawan Houston Dynamo Adapun diajang Major League Soccer 2023 Messi memberikan harapan bagi The Herons untuk lolos ke babak playoff Dalam 11 laga terakhirnya pun, penyerang berusia 36 tahun itu sudah mencetak 11 gol dan 5 asis Performa luar biasa Messi tidak hanya terlihat bersama Inter Miami Tetapi juga saat membela timnas Argentina Yang terbaru, Messi menjadi pahlawan kemenangan bagi La Albi Celeste saat berhadapan dengan timnas Ecuador Ex-kapten Barcelona itu sukses mencetak gol semata wayang untuk kemenangan 1-0 Argentina atas Ecuador Hebatnya lagi, gol tersebut diciptakan Messi melalui skema tendangan bebas yang indah Sontak kehebatan Messi itu pun menuai pujian dari pelatih Inter Miami, Gerardo Tata Martino Martino menyampaikan bahwa memang Messi adalah ikon sepak bola Argentina saat ini Bahkan, eks pelatih Barcelona itu mengaku bahwa La Pulga adalah arsitek utama dari timnas Argentina Selama 18 tahun terakhir, Martino tetap menyebut bahwa Messi adalah sosok pemain terbaik yang pernah ada Semua orang yang terlibat di dalam timnas Argentina pun mengikuti cara bermain Lionel Messi Apa yang dia lakukan bukannya film Miami atau Hollywood Ini adalah film Buenos Aires, cerita lama yang sama Kata Martino seperti dikutip dari Sportskida Babak lain atau film yang berbeda itu masih sama persis Dengan satu jersey atau yang lain Tetap sama selama 18 tahun Dan kami menyadari apa yang terjadi Dan saya percaya disini ada sebuah standar atau lambang yaitu Leo Messi Arsitek utama pembawa bendera dari semua ini adalah Leo Messi Dan sisanya para staff pelatih termasuk saya sendiri Menyelaraskan diri kami dengannya Dan tentu saja kami menikmatinya sejauh ini Seperti yang saat ini kami nikmati Dan jika pada satu titik kami harus menemani momen yang tidak bagus Kami juga akan melakukannya jika memang diperlukan Tambahnya Erling Haaland menantang Lionel Messi untuk Balon Dior Striker Manchester City Erling Haaland yakin Ia bisa menantang pemenang Balon Dior 7 kali Lionel Messi untuk penghargaan 2023 Baik Haaland dan Messi secara luas dianggap sebagai dua kandidat terdepan Untuk meraih penghargaan individu tahun ini setelah memenangkan dua trofi paling bergensi di dunia sepak bola musim lalu Haaland mempelopori serangan Man City yang memenangkan treble bersejarah Liga Champions Liga Premier dan Piala FA Mencetak 52 gol luar biasa dalam 53 penampilan di semua kompetisi dan memecahkan banyak rekor gol dalam prosesnya Pemain berusia 22 tahun ini telah mendapatkan penghargaan pemain terbaik VWA tahun ini Pemain terbaik Liga Premier dan pemain muda tahun ini Dan pemain terbaik Man City musim ini Dan kini bersaing untuk mendapatkan penghargaan tersebut Memenangkan Balon Dior pertamanya Messi sementara itu berupaya menerima Balon Dior ke-8 Yang memecahkan rekor setelah berhasil membawa Argentina Meraih kejayaan Piala Dunia pada turnamen 2022 di Qatar Gelar juara dunia pertama negara itu dalam 36 tahun Penyerang berusia 36 tahun ini juga memenangkan gelar leg 1 di musim terakhirnya bersama Paris Saint-Germain Dan sejak itu membuat awal yang baik di klub MLS Inter-Miami Mencetak 11 gol dan memberikan 5 asis dalam 11 pertandingan Haaland yang sejak itu memenangkan Piala Super UFA bersama Man City Dan mencetak 6 gol hanya dalam 4 penampilan Liga Premier di musim baru Yakin bahwa ia layak untuk menyaingi Messi untuk Balon Dior tahun ini Ditanya saat wawancara dengan French Football melalui Daily Mail Apakah dia menganggap dirinya sebagai salah satu striker terbaik di dunia sepak bola? Haaland mengatakan Dalam pikiran saya itu semua tergantung pada apa yang kami maksud dengan striker Itu tipuan pertanyaan Saya pasti berada di atas sana Apakah saya yang terbaik? Mungkin saya tahu saya masih bisa berkembang pesat Saya masih muda Tapi ya saya yakin saya punya peluang tahun ini Pemain nomor 9 Man City itu menambahkan Saya ingin orang-orang mengingat saya sebagai pemain spesial Melalui cara saya bermain Inilah yang saya coba lakukan setiap pekan Menunjukkan hal-hal spesial Bukan Erling Haaland Antoine Griezmann Jagokan Lionel Messi dan Kylian Mbappé untuk Balon Dior 2023 Antoine Griezmann tidak melihat Erling Haaland sebagai kandidat pemenang penghargaan Balon Dior 2023 Tiker Atletico Madrid itu malah mendukung Lionel Messi atau Kylian Mbappé sebagai pemenang bola emas tahun ini Majalah France Football telah merilis 36 nama kandidat peraih Balon Dior 2023 beberapa waktu lalu Untuk pertama kali sejak 2003 Cristiano Ronaldo tidak masuk dalam daftar tersebut Namun masih ada nama Messi Bintang timnas Argentina itu pun menjadi salah satu kandidat terkuat untuk memenangkan Balon Dior 2023 Setelah sukses membawa La Albi Caleste juara Piala Dunia 2022 Selain Messi Sebenarnya Haaland juga menjadi salah satu favorit peraih Balon Dior 2023 Striker asal Norwegia itu tampil ganas bersama Manchester City Hingga meraih treble winner pada musim 2022-2023 Haaland juga berhasil keluar sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Inggris dan Liga Champions musim lalu Tak ayal, namanya bersanding dengan Messi sebagai kandidat terkuat pemenang Balon Dior Akan tetapi, Griezmann memiliki pandangan yang berbeda ketika disuruh memilih Haaland atau Messi Pria asal Perancis itu malah menyebut dirinya lah sebagai pemenang Haaland atau Messi untuk Balon Dior, saya, saya harus memenangkannya Anda lupa saya juga masuk nominasi, kata Griezmann dinukil dari PSG Talk Lebih lanjut, Griezmann justru memingkirkan Haaland dan lebih memilih Bape atau Messi sebagai kandidat Sebab, menurutnya, layihan pada Piala Dunia juga masuk dalam penilaian French Football Jika bukan saya, maka Messi atau Mbappe Haaland menjalani musim yang hebat, tapi ini tahun Piala Dunia, tandasnya Kontribusi Mbappe di Piala Dunia 2022 memang tidak perlu diragukan Ia sukses membawa tim Nas Perancis menembus partai final dan mengemas hat-trick pada laga puncak Penyerang PSG itu juga menjadi top score turnamen dengan raihan 8 gol Terima kasih telah menonton!